Seorang pengendara motor di kota Kupang tewas di tempat usai menabrak mobil truck yang sedang memuat sampah pada Jumat, 27 September 2024 pukul 4.10 ita. Pengendara yang awalnya tidak diketahui identitasnya tersebut kemudian dilarikan ke RS Bayangkara, Titus Uli Kupang. Kasat lantas Polresta Kupang kota, AKP Sudirman menyampaikan korban kini telah diketahui identitasnya. Menurutnya jenazah korban telah diambil oleh keluarga pada pukul 14 wita untuk disemayamkan. Kronologi bermula saat pengendara motor bergerak dari arah SMPN 5 Kupang menuju Bundaran Tiroza. Motor Honda bernomor polisi L2708PU tersebut langsung menabrak bagian belakang truk sampah. Aat itu ada mobil dan truk sampah sedang parkir di pinggir kiri jalan. Dugaan sementara lanjut Sudirman, dikarenakan pengendara motor lalai. Saat kejadian tersebut pengendara juga tidak mengenakan helm. Terkait dugaan pengendara sepeda motor dalam keadaan mabuk, Sudirman mengaku masih menunggu hasil visum tersebut. Sementara itu keterangan pengemudi truk, Moses Boecki kepada pihak kepolisian dirinya mendengar bunyi sangat keras di belakang mobil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!